Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga selaku anggota MPRRI Imadik Urib kembali turba atau turun ke bawah ke tengah masyarakat untuk memberikan sosialisasi empat pilar kebangsaan. Sosialisasi dipusatkan di Purapuselan Desa Pekeraman Timpag Kerambitan Tabanan. Pada kesempatan itu anggota Komisi 4 DPRRI ini juga ngaturang kerbau atau kebu untuk karya ngusabah desa dan ngusabah nini di Desa Pekeraman Timpag. Sosialisasi empat pilar kebangsaan yang digelar anggota banggar MPRRI Imadik Urib ini juga dihadiri anggota fraksi PDIP DPRD Tabanan Madi Dirga, Ketua PAC PDIP Kerambitan Ketut Arsana Yase alias Ketut Sadam, Pemangku, Kroma Desa, SDT dan Karang Tarunasa Desa Pekeraman Timpag. Sosialisasi mendatangkan dua narasumber Iwayan Dika Sumatra dan Iwayan Gunadi. Pada kesempatan itu Ketua Panitia Karya ngusabah desa dan ngusabah nini Desa Pekeraman Timpag, Ida Bagus Yogyat Maja menegaskan, kedatangan Madi Urib bersama Madi Dirga untuk memberikan pemahaman empat pilar kebangsaan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat Desa Timpag. Masyarakat bangga memiliki wakil rakyat pusat dan kabupaten yang bersedia menyerap aspirasi sekaligus mendatangi persiapan karya ngusabah serta memberikan bantuan terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kami selaku ketua panitia merasa bangga punya wakil-wakil di kabupaten, ring provinsi, Budawi, ring pusat sekadipunika menyerap aspirasi titiang menduai karya ngusabah desa didadangi sama wakil-wakil saking Bali dalam hadian penegi membantu keluhan-keluhan masyarakat ring Desa Pekeraman Timpag penegi. Titian selaku ketua panitia merasa kesempatan bangga bisa. Hal senara disampaikan pada Desa Pekeraman Timpag IGD Madi Swastawa yang mengakui Madi Urib selalu mendukung kegiatan masyarakat termasuk kegiatan adat di Desa Pekeraman Timpag dan menggelar empat pilar kebangsaan. Warga dari sembilan banjar adat yang terdiri dari 738 kakak ini akan menggelar karya Agung Musabah di Selan Musabah ini tahun 2017 yang menghabiskan dana sekitar 950 juta rupiah. Lancarnya upacara tentunya membutuhkan dukungan Madi Urib. Anggota Karang Taruna Desa Pekeraman Timpag Nima De Ayuanti Kaulandari mengapresiasi wakil rakyat seperti Madi Urib yang selalu menyempatkan diri untuk hadir memberikan sosialisasi empat pilar kebangsaan. Generasi muda dewasa ini sangat memerlukan pemahaman empat pilar kebangsaan di tengah kondisi bangsa dan negara yang sedang menghadapi ancaman radikalisme. Terutama dari wakil kami yang ada di DPR RI, terutama di Jakarta yang ada di Senayan, yaitu Pak Madi Urib, bagaimana dia bisa menyempatkan hadir untuk melakukan sosialisasi mengenai empat pilar. Karena bagaimanapun dalam kondisi saat ini, seperti kata beliau tadi, itu kayak radikalisme itu merongrong kita. Dasar yang sudah kita gunakan bertahun-tahun itu, bagaimana sekarang kesannya seperti tidak dihargai. Justru saya sangat mengapresiasi yang seperti ini, bagaimana agar generasi muda, utamanya di desa, dia bangga sebagai orang desa, tetapi tetap cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia seperti itu. Madi Urib juga berterima kasih atas dukungan penuh masyarakat yang telah memberikan suara dengan maksimal dalam pemilu legislatif sebelumnya. Madi Urib mengharapkan dalam pilgu Bali mendatang, masyarakat desa Timpak terus memberikan dukungan terhadap kandidat yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan yang masih digodok di pusat. Madi Urib juga menyerahkan dana tali kasih bersama Madi Dirga dan Adi Viratama sebesar 48 juta rupiah, serta dana punia berupa satu ekor kerbau. Tim Liputan Bali TV